Tunggu Dan ketika Alia mau beranjak pergi Budewi pun langsung memanggilnya lagi Sepertinya masih ada rasa penasaran dalam diri Budewi Dimana kamu sembunyikan Alisa? Dan kemudian Budewi pun bertanya kepada Alia Dimanakah Alia menyembunyikan Alisa? Dan di sini terlihat ya wajah Budewi penuh dengan kemarahan Memandang ke arah Alia Gak pernah menyembunyikan Alisa Kemudian Alia pun mengatakan kepada Budewi Kalau dia gak pernah menyembunyikan Alisa Kemudian Alia pun berkata Kalau saat ini Alisa berada di sekitaran mereka Tetapi di sini Budewi itu gak percaya ya Dia masih yakin kalau Alia menyembunyikan Alisa Alisa mengalami kecelakaan Kemudian Alia pun menceritakan kronologi kejadian sebelumnya Tentang bagaimana Alisa mengalami kecelakaan Harus melakukan operasi plastik Dan Alia juga menceritakan Kalau Alisa melakukan operasi plastik Mengganti wajahnya dengan wajah orang lain Dan tentu saja Budewi pun semakin shock ya mendengar cerita Alia Dan bersyukur banget ya Alia tuh menceritakan semuanya dengan penuh kejujuran Tanpa ada lagi yang ditutup-tutupin Kemudian Alia pun bercerita kalau Alisa itu jahat Kemudian Alia pun juga mengatakan Kalau orang yang telah menabrak bapaknya adalah Alisa Tetapi terlihat ya nampaknya disini Budewi tuh gak terima banget ya Dia tuh marah banget dengan pengakuan Alia saat ini Kenapa bapak meninggal? Kemudian Alia pun menceritakan bagaimana kronologi meninggalnya sang bapak ya Waktu itu bapaknya ditabrak oleh Alisa Karena ditabrak Alisa Dan mendengar cerita Alia itu Budewi pun semakin shock ya Dia tuh antara percaya gak percaya dengan apa yang didengarnya Jadi dimana Alisa? Kemudian kembali ke pertanyaan awal Kembali lagi Budewi pun bertanya Kamu kemanakan Alisa? Dimana Alisa? Alisa masih ada di sekitaran kita Kemudian Alia pun menjelaskan Kalau Alisa masih ada di sekitaran mereka Tentu saja Budewi pun semakin berarti Dia juga mengganti identitas Kemudian Alia pun mengungkapkan Kalau Alisa mengganti identitasnya Ganti namanya jadi Lia Dan Alia mengatakan Kalau Alisa telah mengganti namanya menjadi Lia Ya tentu saja disini Budewi pun shock banget ya Apalagi apa yang telah dia lakukan selama ini pada Alisa Jadi Dan akhirnya sekarang ini Budewi tahu ya Kalau ternyata orang yang selama ini dia sangat benci Adalah anaknya sendiri Dia adalah Alisa Dan tentu saja hal ini seperti mimpi ya Budewi tuh masih bingung, heran dan gak karuan ya Ternyata Lia adalah putrinya Perempuan yang paling aku benci Tapi tentu saja kita semuanya bingung banget ya Ini kan Alia udah diusir ya Terus nanti dia pulang kemana Apakah dia akan pulang ke Bromo atau gimana Putriku sendiri Sementara itu terlihat ya Budewi yang masih gak karu-karuan Setelah mengetahui kalau ternyata orang yang sangat dia benci adalah putrinya sendiri Alisa Pergi dulu ma Kemudian Alia pun berpamitan untuk pergi Ya pokoknya sekarang ini walaupun dia sedih Tetapi dia tuh lega banget ya Akhirnya dia bisa jujur kepada sang mama Tentang dirinya yang sebenarnya Kemudian Alia pun memutuskan untuk pergi ke tempat Eric Ya seperti biasanya Dan di tempat Eric itu dia mengungkapkan Kalau dia sudah jujur kepada Budewi Dan dia sudah mengungkapkan semua kebenaran tentang dirinya Dan juga tentang Alisa Nah tentunya pasti makin penasarankan dengan kelanjutan tertauan hati Pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 hari ini Dan tentu saja sangat memperhatinkan ya Terus bagaimana ya nasib Alia Apakah Eric akan menampungnya Atau gimana apakah Alia akan kembali ke promo Simak kelanjutan tertauan hati hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Google Joba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye bye